Oke bro selamat datang di video saya di channel saya bagi kalian yang baru gabung selamat datang Oke kali ini saya akan membongkar real yang sangat terkenal fenomenal tapi harganya sangat sangat murah lu Oke real apakah ini 123 Oke ini realnya real exorin little face 750 oke real ini harganya 28.000 sampai 30.000 ya loh temukan ini dia sudah saya kasih senar di sini sudah menerapkan power handle dan ada bunyi ini sangat keren ya dari segi model desain ini sangat bagus ya Oke apakah spare potnya sangat murahan sekali Oke kita lihat pertama kita buka handle dulu Oke disini sudah menerapkan power handle dulu tunggu belur lagi nah itu Oke pertama kita buka 10 untuk melakukan bongkarannya kita buka 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 Oke seperti ini seperti real pada umumnya itu murah ya enggak punya hasil namanya juga 28.000 bro kini restful di sini ada kewaser dan dragwaser ya bro cuman satu lapis sedikit sekali biasanya ada yang 3 4 sampai 6 ya enggak ada bro enam lapis ini cuman satu tapi lumayan sih ini banyak yang besi besi biasa nih rawan karat dan ini bahannya kertas ya kertas Oke sekarang kita buka ke area clicker loh kok enggak ada bautnya ya ya tuh nggak ada bautnya tuh rata gimana bukanya ini tapi tenang bro semalam aku udah latihan dulu udah saya tes bongkar Hai rahasianya tuh di sini di sini di sini di sini di baut body ya cuman ada satu baut body gandril ini terbuat dari full plastik kecuali bagian gira-giranya main sob Oke kita buka baut body Oke seperti ini ini terbuat dari plastik Oke pertama disini bro nih ini adalah pengunci ya penahan ini jadi kita harus congkel seperti ini tuh nah untuk membukanya baru bisa lepas Hai rotornya Hai rotornya unik ya bro jadi di matiin di sini enggak bisa dicabut ini area pinion gearingnya seperti ini kalau biasanya seperti gear nanas ini akhirnya seperti ini dan ini ini gear stopper ini yang tertulis ada 8 ini untuk menyetup sepul eh sepul rotor Hai kita buka reman main sob seperti ini ini ukuran cabutnya seperti ini jadi ini slidernya masih nempel atau dimatiin di sini tapi bisa dibuka sini dicabut ini penguncinya baru nih plastiknya bisa lepas ukuran diameter main sobnya lumayan besar belum kuat terbuat dari stainless meni area gearnya sangat sederhana sekali Hai kita buka tuas ininya ini ada selain di pojoknya bisa ditekan ini tekan baru turun tuh dicabut terlihat giranya bro oke nih girnya sangat lucu ya bro jadi power handelnya dibuat gerak di sini tuh Hai tapi kualitas girnya bagusnya bro ya cukup seperti ini aja bro dalaman rilek sorry little face spare partnya enggak banyak sedikit banget jadi walaupun ini ini real murah real sederhana gitu kan tapi kalian bisa service Oh iya aku lupa nih membuka baik bagian beli sembli lain roller Hai seperti ini tidak terdapat bearingnya busing-busing ini langsung ke plastik ini nggak bisa dilepaskannya Hai kip coba kita buka real Hai 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 Arah by Long di sini terbuat dari plastik ya tapi plastiknya cukup kuat tapi lebih bagus lagi kalau pakai besi ini berarti kualitas terendah ya plastik terus bahan zinc seperti ini dan stainless stainless paling bagus agak mengpatah Oke sekarang akan kita rakit lagi sangat mudah sekali kita pasang botnya kita penutup kasih penutupnya menutup ini fungsinya untuk menahan perbu oke kerja dengan baik terpasang lagi area landrollernya ini sudah saya lumasi Chris ya semalam karena walaupun kita beli real baru kadang-kadang nggak dikasih gris atau grisnya sangat minim oke kita akan melakukan perakitan area gear ya bro oke ini sudah saya kasih gris karena disini tidak ada balbering bro jadi inilah yang kita andalkan biar real kita tetap awet itu oke ya ini saya mau membandingkan tebal gear extra little face dengan gear daido top hunter ya ini saya dikasih grisnya di ukuran gear sih hampir sama ketebalan gear masih tebal masih tebal extra little face ya tuh ada misalnya sendiri tapi ini agak bergerigi gitu kalau 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 ini harus banget oke kita pasang masuk dari bawah apa lagi ya oh iya rotor kalau saya kasih gris dulu soalnya grisnya sangat sedikit saya menggunakan gris biasa aja bro nggak perlu gris yang mahal tapi tergantung selera masing-masing ya kalau kalian lebih suka pakai gris yang mahal silahkan oh iya harus pasang ini dulu lupa oke seperti ini kita pasang rotor jadi kalau sistem seperti ini otomatis dia menurut saya sih lebih bagus ya kan disini minim gesekan jadi jadi langsung plug gitu sama gear drive gear ini dengan pinion kalau sistem yang real biasa sih kan seperti ini nih jadi dia ada gesekan dari bawah ke atas gitu gitu sih jenis ini kurang lebih seperti itu itu menurut saya tapi itu tersedah kalian sebenarnya kalian tidak punya pendapat masing-masing ya oke sekarang kita langsung pasang pengunci ya pengunci pinion gear seperti ini seperti ini tuh sangat mudah sekali bro simple sangat simple simple sekali bro kalian kalian juga pemula aku yakin bisa oke kita langsung tutup baut body tidak ada lagi komponen seperti ini oke pasang cover body seperti ini seperti ini saja gua sangat mudah sekali kita pasang handle power handle lagi kita pasang clicker pasang penganjarnya pasang sepul terakhir terakhir belum ini pasang berakwasernya keywaser pasang drag penganjarnya pasang drag terakhir sudah seperti ini enggak terlalu sempet ibu karena disini enggak ada ball bearing sama sekali jadi kita harus mengandalkan pelumas harus sering-sering servis tapi kalau komponen dalam sih enggak ada yang gampang karat kecuali drag washer bagian drag washer seperti ini tapi kalau yang lain sih kayak itu paling korosi tapi harus kita rawat karena semahal-mahalnya real akan cepat rusak jika kalian tidak merawatnya oke ini coba bunyi suara clickernya lumayan kencang ini kekuatan dragnya disini tertulis kekuatan 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 maksimal 8 kg ya main cukup keras ya mungkin 4 kg sih kuatnya karena bahan plastiknya tebal solid ya bro jadi saya yakin ini real kuat oke itulah real sorry dari saya jangan lupa like komen komen dan subscribe share juga ke sosial media kalian agar yang lain bisa tahu oke see you bye